Mobil Pajero Sport bernomor polisi BG1068IN warna hitam yang dikendarai seorang dokter dari TNI Angkatan Laut menabrak penjual gorengan bernama Milawati hingga tewas. Tepatnya di jalan RE Marta Dinata Lorong Satria depan kantor kelurahan 2 Ilir Palembang, Sumatera Selatan. Pada selasa 15 November 2022 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Adapun mobil Pajero tersebut juga menabrak penambal ban yang berada di lokasi. Akibatnya pemilik tambal ban menerita patah pinggang dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu kondisi mobil saat masuk ke dalam parit mengalami ringsak parah. Dari penjelasan sejumlah saksi mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara itu dikatakan seorang penjual makanan bahwa pengendara mobil tersebut ialah seorang wanita. Sementara itu kanit kakum saat lantas Polrestabes Palembang itu ARC kakum mengatakan, sopir Pajero tersebut berinisial US 27 tahun. Yang merupakan warga Bagus Kuning Pelaju Palembang yang berprofesi sebagai dokter anggota TNI AL di Palembang atau anggota Kops Wanita Angkatan Laut atau Kowal TNI AL. Ada pun dan lanal Palembang, Kolonel Laut Bidio Sasongko pihak TNI AL saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Kasusnya saat ini sudah ditangani saat lantas Polrestabes Palembang dan juga POMAL. Ada pun jenazah Milawati 45 tahun korban tewas dalam insiden tersebut telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Lorong Satria Kelurahan 2 Ilir Palembang. Maman korban yakni Bagong mengatakan korban dimakamkan di TPU Kandang Kawat. Ada pun Bagong menuturkan Milawati mengalami luka cukup parah pada bagian kepala hingga akhirnya membuatnya tewas di tempat. Sementara itu Milawati sendiri mempunyai seorang suami dan juga tiga orang anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!